Pas keoperasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Bupati Cianjur, masalah anti-korupsi menggeruduk kantor dinas pendidikan Provinsi Jawa Barat, Senin Siang. Masa mendesak pemerintah Provinsi Jawa Barat mengusut tuntas kasus korupsi dana pendidikan di Kabupaten Cianjur yang diduga telah terjadi sejak lama. Pas keoperasi tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Bupati Cianjur, Irfan Rifano Muhtar, masa anti-korupsi dari gerakan ganyang mafia hukum menggeruduk kantor dinas pendidikan Provinsi Jawa Barat, Jalan Rajiman Kota Bandung, Senin Siang. Selain prihatin atas korupsi dana pendidikan di Kabupaten Cianjur yang menyeret Bupati, masa pun mendesak dinas pendidikan Provinsi Jawa Barat bertindak serius dalam menindak kasus-kasus korupsi serta pungli di lingkungan pendidikan. Masa menilai kasus korupsi dan pungli di dunia pendidikan sudah marak terjadi sejak lama di Provinsi Jawa Barat, tak terkecuali di Kabupaten Cianjur yang menyeret sejumlah pejabat di lingkungan dinas pendidikan dan Bupati Cianjur, Irfan Rifano Muhtar. Pendidikan korup di Kabupaten Cianjur sudah menahun dan akut, tidak hanya di sektor SMP, tapi juga di SMK. Ada pemotongan gaji-gaji guru, ada penahanan ijasa siswa miskin di SMK di Cianjur, dan ada pemotongan sertifikasi. Itu berlangsung lama, kita sudah laporkan dua kali berdemo, tetapi dipilih hara oleh pejabat-pejabat distrik, dibiarkan oleh pejabat distrik, ada apa dengan pendidikan. Aksi unjuk rasa ini dikawal petugas kepolisian Resort Kota Besar Bandung. Setelah puas berorasi, masa aksi pun membubarkan diri dengan tertib, dan mengancam akan menggelar aksi lebih besar jika tuntutan mereka tidak digubris pemerintah Provinsi Jawa Barat. Yuwana Kurniawan, Bandung TV